Oke, selamat datang di konten pertama. Terima kasih banget untuk teman-teman yang udah menunggu-nunggu, sudah mendoakan juga. Semoga dapur cepat baru dan here we go. Selamat datang di Pure Love Kitchen. Oke, dan hari ini saya bakal bikin salah satu makanan yang cukup favorit selama saya ada di Slovakia, dan itu adalah zucchini. Jadi nanti bakal kita potong, namanya itu Beef Zucchini Boat. Nah, jadi itu adalah zucchini yang kita belah, kita ambil dalamnya, nanti kita bakal masak pakai minced beef. Kenapa masak-masakan ini di konten pertama? Soalnya ini salah satu makanan yang cukup familiar banget waktu lagi di Slovakia, jadi sekalian kangen-kangenan juga udah lama gak makan, dan juga ini sehat, ya kan? Terus gampang juga dibikinnya. Yang ketiga itu bahan-bahannya bisa dicari di mana aja. Jadi nggak harus takut buat nyoba bikin masakan ini. Oke, langsung aja kalau kayak gitu, hal pertama yang kita lakukan adalah Zucchini yang berharga. Langsung kita potong aja bagi dua. Kita keluarin dulu isinya. Oke, kita potong dulu bawang bomba-nya. Nah, bawang bomba-nya kita bakal potong-potong. Roughly chop aja ya. Nah, ini tomat yang udah kita rebus. Ya kan? Kita ambil kulitnya. Oke, paprika udah. Bawang bombay udah. Daging udah siap. Oh, tinggal bawang putih. Oke, prepare udah hampir semua jadi. Kita udah selesai. Dan sekarang kita mulai memproses si daging beef-nya ini. Buat staff di zucchini. Tunggu sampai panas, baru kita masukin daging. Sebenernya sih, kebanyakan orang tuh masak pake bawang bombay dulu. Tapi karena saya gak mau terlalu, si bawang bombaynya gak mau terlalu mateng. Soalnya bakal kita bikin juga di dalam. Jadi kita masukin daging duluan. Kita masak sampai agak browning lah. Sampai agak mencoklat. Dan ini ngeluarin banyak air ya. Jadi kita pindah-pindahin juga airnya. Oke, daging udah agak browning. Kita langsung masukin bawang bombay. Onion, onion. Darum. Baru kita masukin tomat. Kita juga harus tambahin tomato paste. Atau tomat yang udah jadi pasta kali ya, paste. Kayak bumbu tomat. Nah, boleh campurin lagi tadi juice yang tadi ya. Sedikit aja. Nah, sekarang kalian bisa masukin liquid, apapun itu. Kalau mau masukin air boleh. Memasukin chicken stock juga boleh. Masukin beef stock juga boleh. Nah, kebetulan baru bikin kemarin. Kita disini ada chicken stock. Yang sudah jadi. Biar tambah gurih. Tanpa menggunakan MSG. Nah, sambil nungguin dagingnya. Masak. Kita nyalain oven. Di suhu 220. Atas bawah. 200 deh. 200 boleh. Nah, kalian sekarang Sidney. Jangan lupa. Pakai salt. Secukurnya lah ya. Nggak harus kayak 2 sendok. 2 sendok makan. 2 sendok teh. Dan juga ada black pepper. Dan tambahannya. Kalau kalian lupa pakai herbs. Kalian bisa tambahin herbs kering. Bisa masukin thyme yang kering. Atau oregano. Tapi kebetulan. Lagi ada kiriman. Dari temen kita. Dan kita dapat herbs yang fresh. Nah. Di saat sudah setengah matang kayak gini. Kita masukin langsung bawang putih. Ini cocok nih buat ibu-ibu yang udah punya anak. Dan anaknya nggak suka makan sayur. Oke. Sekarang. Kita udah dapet. Zucchini dengan beef di dalamnya. Atau kita bisa bilang. Beef zucchini bot. Sekarang kita tinggal tambahin. Keju. Nah ini keju. Cedar yang klasik. Yang putih. Oh iya jangan lupa. Kita sambil menungguin oven panas ya. Setiap habis masak. Jangan lupa untuk di. Lap mejanya. Kenapa? Soalnya kalau berantakan mah suka pusing. Apalagi kalau masaknya di waktu. Sekarang wopun udah panas. Langsung aja kita masukin. Kurang lebih selama 10-15 menit. Oke sekarang sambil kita menungguin lagi manggang si zucchini ini. Kita siapin beberapa dressing. Sebenarnya sih ini lebih kayak. Biar ada tambahan aja flavornya. Kita pakai bawang daun. Tadi masih ada sisa garlic. Nah kita pakai aja garlic tadi. Kita potong-potong. Nah sekarang kayak udah jadi. Langsung aja. Cus. Biar tambah matching. Jadinya kita tambahin salad aja kali ya. Dressing saladnya kita pakai cuka apel. Olive oil. Dan yang terakhir kita tambahin gula. Nah sekarang kita langsung aja. Blatting. Nah. Beef zucchini both. Dengan tambahan salad. Oke semuanya teman-teman. Yang udah menonton. Terima kasih. Semoga kalian suka. Dengan konten pertama saya. Dan ya semoga akan ada konten-konten berikutnya. Oh ya jangan lupa kalau emang suka videonya. Boleh di like, di komen. Dan jangan lupa juga di subscribe. Oke. Saya Adit. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Pure Love. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax